Session pagi tadi saya juga saya kira telah mempersenjatai untuk bagaimana bersikap di masa sulit. Dan session kedua ini juga masih pada tema yang sama tentang masa sulit. Saya kira ini nyambung sama situasi yang sedang kita hadapi. Di sana sini orang bilang sulit, apalagi sekarang saya ada di movement pengusaha muda. Jadi semuanya juga mengeluh dan menangis. Dan sebagian dari mereka sudah menyerah sama situasi. Dan mustinya justru dalam situasi seperti ini ada banyak kunci-kunci kebenaran yang dilepaskan. Untuk mempersenjatai orang percaya sehingga orang percaya tidak bernasib seperti kebanyakan orang di luar sana. Yang terkapar karena penderitaan dan kesulitan. Orang percaya bisa tetap tinggal di tanah Goshen di tengah-tengah kelaparan bangsa Mesir. Dia tetap dipelihara oleh Tuhan. Dan kemudian justru blessing berkat Tuhan di tengah kita itu yang menjadi kesaksian. Dan membuat orang berpaling kepada Tuhan. Nah, saya kira tidak usah disangkali bahwa masa sulit memang harus datang. Karena Alkitab berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Keadaan manusia pada akhir zaman dikatakan 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi kalau ada Nabi yang bilang enggak, 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 semua baik-baik saja terus, baik-baik terus. Enggak, secara global memang sudah dinubuatkan bahwa terjadi masa yang sukar. Dan ini judul perikubnya adalah, apa judul perikubnya? Judul perikubnya apa? Keadaan manusia pada akhir zaman. Itu judul perikubnya. Jadi memang ayat ini ditulis untuk memberitahu kita bahwa di ujung dari segala zaman nanti memang enggak enak. Jadi kalau ada Nabi bilang kita nanti akan melewati masa yang enak sampai kesudahannya, ya jelas enggak terlalu cocok sama ini. Pada hari-hari terakhir akan datang masa, bahkan dikatakan yang teks yang lain, masa yang sangat sukar. Nah, tapi yang luar biasa, di seluruh sejarah Alkitab, masa sukar itu pabriknya para pahlawan. Heran saya. Luar biasanya begini. Seiring dengan sulitnya situasi, maka muncul para pahlawan. Para pahlawan selalu muncul di masa krisis. Coba anda lihat, coba kalau enggak percaya. Musa, kapan Musa muncul? Di saat krisis, perbudakan 400 tahun. Musa muncul di masa krisis. Kapan Gideon muncul? Gideon muncul di masa krisis, dia ketakutan juga dipengirikan gandum, malekat panggil dia. Semua dalam keadaan tidak enak. Daud kapan muncul? Seorang Israel kritis, karena ada Goliath dan mereka dalam keadaan menteli kalah. Krisis. Anda lihat Simpson, kapan dia muncul? Di saat bangsa Filistin menjajah Israel. Krisis. Kapan Daniel? Daniel itu saat Israel dibawa ke pembuangan. Jadi Daniel muncul di saat krisis. Yusuf bagaimana Yusuf? Mesir pegang peranan. Israel waktu itu dalam masa yang sangat sulit secara ekonomi. Yohanes, Yesus? Ya ampun. Kita tahu Yohanes, Yesus. Kapan mereka nongol? Orang Yahudi di dalam penjajahan bangsa Roma. Sulit ekonomi, sulit politik, sulit sosial, sulit budaya. Waktu Yesus dan Yohanes muncul, kesulitan multidimensi. Tapi makin sulit situasi, maka makin hebat para pahlawan. Jadi waktu zaman Yesus dan Yohanes, sulitnya double-double, multi problem. Semakin problemnya berat, pahlawannya makin hebat. Itu dia. Makanya saya yakin bahwa kemudian kesulitan itu menjadi pabriknya para pahlawan. Krisis pabriknya para pahlawan. Maka sebetulnya kita harus belajar bukan bagaimana menengking krisis saja. Tapi bagaimana menghadapi krisis. Itu penting. Karena mau gak mau, krisis rahimnya para pahlawan di semua zaman. Udah karena itu tinggal kita dipersenjatai aja dong menghadapi krisis. Karena memang gak bisa kita hindari kok sekarang. Semua orang menangis ketemu saya. Gak bisa dihindari kok. Berarti kita harus dipersenjatai menghadapinya. Itu fakta. Nah sekarang. Ada dua hal yang saya mau sampaikan pada pertemuan kedua kita hari ini. Yaitu. Dua hal yang sama-sama merupakan sikap buruk dalam menghadapi kesulitan. Yang pertama adalah ini. Kita marah sama Tuhan karena kesulitan. Itu pertama. Itu sikap buruk itu. Itu sudah pasti anda akan gagal melewati krisis. Kenapa? Kita marah sama Tuhan. Tapi sikap kedua begini. Kita percaya Tuhan marah sama kita. Ini sikap kedua. Dua-duanya keliru. Pertama, kita marah sama Tuhan. Kedua, kita percaya Tuhan sedang marah sama kita. Nah saya mau serang dua-dua ini. Karena dua-dua ini landasan berpikir yang sangat buruk untuk melalui masa krisis. Oke. Mari kita lihat betapa Israel pernah mengalami kesulitan. Di mana mereka dijajah oleh Mesir selama 400 tahun. Tapi pada masa yang luar biasa. Tadi pagi saya bicara soal karah momen. Itu penting firman tadi pagi. Karena itu untuk semua yang sedang burn out hari ini. Itu mendengar berita tadi pagi perlu banget. Tapi jelas, tadi pagi saya sedang mengatakan bahwa kemudian kita semua mengalami kesulitan. Dan Tuhan harus beritahu hikmatnya. Nah Israel pernah mengalami masa yang begitu sulit. 400 tahun memperbudakan. Dan Tuhan bilang begini. Enough, cukup. Hero akan muncul. Musa muncul. Begitu Musa muncul. Dipersiapkan Tuhan. 80 tahun Musa disiapkan. Dan kemudian Musa datang kepada Firaon. Tuhan bilang begini. Musa, ini waktunya. This is the time. Pergi ke Firaon. Katakan begini. Hey Firaon, let my people go. Biarkan bangsa ku keluar. Jadi Musa itu, waduh Tuhan ngomongnya dari dalam api loh. Tuhan ngomongnya gak lewat komsel. Kalau lewat komsel kurang meyakinkan. Dari api. Sangat meyakinkan. Gak usah diragukan. Itu Tuhan. Yang nyuruh siapa? Tuhan, pergi Musa. Musa. Coba, coba. Kalau anda disuruh Koh Andi. Ya Pak Andi. Ada ragu. Disuruh teman komsel. Ragu. Dapet dari saat itu. Ragu. Tapi kalau ada api di depanmu. Terus dari dalam api keluar. Aku adalah aku. Bagaimana anda ragu bahwa itu suara Tuhan. Itu jelas suara Tuhan. Dengan tingkat konfirmasi dan afirmasi yang begitu tinggi. Itu suara Tuhan. Dan bayangkan kalau anda dapat suara Tuhan kayak gitu. Anda akan datang dong. Anda akan menyerah kepada suara Tuhan itu. Dan kemudian Musa dengan gagah pergi ke depan Firaon. Yakin banget. Ini yang ngomong Tuhan. Dari dalam api. Fear. Tidak tahu memanggilnya apa. Un. Let my people go. Begitu suara Tuhan. Anda mau tahu apakah langsung pergi begitu. Terus problema krisis hilang gitu. Mari lihat keluaran sembilan ayat dua belas. Keluaran sembilan ayat dua belas. Wah begitu Musa selesai ngomong. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaon. Sehingga Firaon tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Siapa yang mengeraskan hati Firaon? Siapa yang nyuruh Musa? Ulangi. Siapa yang nyuruh Musa? Yang ngeraskan hati Firaon? Gimana? Apa maumu? Bukankah kita sering marah sama Tuhan dalam masa krisis? Karena kita bingung. Katanya suruh begini. Kok jadi begini? Kan tadi keren. Terus kan tidak keren. Pusing gitu. Kalau sekali enggak apa-apa. Kalau berkali-kali enggak keren gimana? Ayat berikutnya keluaran sepuluh. Ini selanjutnya. Tulah datang. Tuhan itu sampai bela-belain pakai tulah. Keluaran sepuluh ayat dua beluh. Wah paling itu Tuhan lagi kilaf. Jadi mungkin nanti sadar. Enggak juga. Sepuluh dua puluh. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaon. Sehingga ia tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Laki-laki. Wow. Apakah di kedua Tuhan sadar? Tuhan sadar. Keluaran sepuluh ayat dua tujuh. Buka lagi. Ampun. Ampun dah. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaon. Sehingga ia tidak mau membiarkan mereka pergi. Ini Tuhan ini gimana sih? Kau yang suruh, kau yang hentikan. Kau yang suruh jalan, kau yang stop. Apa mau Tuhan? Disinilah keadaan begitu membingungkan. Saat kemudian kau dengar firman dari pendeta. Ini janji Tuhan. Pada kenyataan apa yang ada di pekerjaanmu dan di keluargamu. Kenyataan bicara lain. Itu godaan besar untuk marah dan protes sama Tuhan. Karena semua tidak sejalan dengan apa yang Tuhan sendiri katakan. Bagaimana? Apakah kau ditantang untuk tetap mempercayai Tuhan. Di saat firmannya dan faktanya tidak sama? Nah, bagi orang bodoh. Tentu menyerah sama fakta yang membingungkan ini. Namun, Tuhan itu penulis skenario sekaligus sutradaranya. Jadi keadaan tetap baik-baik saja meskipun berjalan liar di luar kendali. Untung kalau sutradaranya kesampean, Oh, ngeri. Saya kira kiamat sudah terjadi kemarin-kemarin. Mengapa? Mengapa semua begini? Mengapa kemudian Tuhan suruh dan Tuhan keras kena di Firaun? Kita baru ngerti maksudnya. Yaitu empat pasal. Empat pasal berikutnya. Keluaran 14 ayat 4. Makanya jangan protes dulu. Kalau sama Tuhan gak usah marah dulu. Halo? Terlambat dikit gak apa-apa. Kan sebentar akan ada kemenangan besar. Jangan marah dulu. Anda gampang keki sama Tuhan. Keluaran 14 ayat 4. Ternyata itu rancangan Tuhan. Aku akan mengeraskan hati Firaun. Kenapa sih? Kalau Firaun hatinya dikeraskan sehingga ia mengejar Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Jadi sengaja Tuhan mengeraskan hati Firaun itu. Dibuat Firaun jengkel. Dibuat marah. Dibuat menyerang umat Tuhan. Supaya dia ngejar. Supaya dia ngejar. Kalau dia gak ngejar gak sampai ke laut. Kalau gak ke laut, laut gak buka. Kalau laut gak buka, Tuhan gak ditinggikan. Jadi supaya laut buka. Jalan ceritanya kita. Makanya kalau anda sedang ngadepi orang-orang aneh hari ini di sekitarmu orang aneh. Dan kau merasa itu orang-orang yang sumber problema. Gak apa-apa. Keanehan demi keanehan. Hanya membawamu kepada laut terbelah. It's okay. Kita kadang-kadang juga gak ngerti kan. Orang yang aneh kita tengking tetap aneh. Kita doain malah tambah aneh. Karena Tuhan mengeraskan hati mereka. Supaya mereka mengejarmu. Dan supaya laut terbuka. Kalau lepasnya mudah, laut gak terbuka. Dan kalau laut gak terbuka, sekolah minggu si LCC gak punya cerita. Tuhan bikin cerita lewat krisis. Krisis itu pabriknya. Pemuliaan nama Tuhan. Exalting the Lord. Itu krisis. Kesempatan peninggian kepada nama Tuhan. Nah ternyata, itu kan fasal 14. Ternyata memang rancangannya itu sejak awal. Tadi kita baca fasal 9, fasal 10, fasal 14. Sekarang kita melenting balik ke fasal 7. Coba. Di fasal 7 ternyata sudah digariskan. Keluaran 7 ayat 3. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun. Sudah ngomong Tuhan itu. Dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Jadi makin Firaun keras hatinya, itu makin Tuhan keluarkan tulah. Begitu keluarkan tulah kan orang lihat, Hebat. Ini kodok kok di mana-mana. Gitu. Karena kalau hati Firaun gak keras kan gak ada kodok. Air jadi darah gak ada. Jadi supaya mujizatnya diperanak-pinakkan, Firaun dikeraskan hatinya dulu. Akhirnya mereka menikmati tayangan film action yang luar biasa. Wah mujizat berkali-kali di depan orang Mesir. Itu karena apa? Karena Firaun dikeraskan hatinya. Kalau seandainya Firaun udah melunak di pertemuan pertama, kita gak lihat ada cerita kodok banyak. Kita gak lihat air jadi darah, gak ada cerita itu. Puji Tuhan. Supaya cerita mujizatmu banyak, sulitmu dibuat lama. Tapi aku akan mengeraskan hati Firaun. Dan aku akan memperbanyak tanda-tanda. Dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku ke orang Mesir. Mengelakuinya pasukanku, umatku, orang Israel di tanah Mesir. Dan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui, bahwa akulah. Nah ini sekali lagi, again. Dan lihat-lihat, tujuannya selalu begitu. Bahwa mereka akan mengetahui, bahwa akulah Tuhan. Apabila aku mengacungkan tanganku ke orang Mesir dan membawa orang Israel keluar di tengah-tengah mereka. Saya gak terkesima dengan beratnya masalahmu yang kau bawa pagi ini di kebaktian. Saya malah janji sama Anda, bahwa nanti Anda akan terkesima sama Allah yang muncul di tengah-tengah krisismu. Saya gak terkesima dengan besarnya problemmu. Saya akan paksa diri saya terkesima dengan besarnya Allahku. Dan saya akan lihat itu nanti. Kalian semua yang datang pada kebaktian sekarang nih, benar-benar menjadi orang yang tepat datang di sini untuk mendengar. Bahwa sebenarnya Tuhan muncul di krisismu. Kalau kau melihat sekarang Firaun-Firaun lagi dikeraskan hatinya, gak melepaskanmu. Itu hanya seketika waktu. Dan kemudian Tuhan akan gini, tunjukkan tulah-tulah itu, sampai dunia semua melihat Tuhan dan laut terbelah, baru kemudian pembebasan akan terjadi. Jadi it's okay dengan semua itu, jangan marah. Yang saya senang, Musa itu ditunda-tunda itu gak marah loh. Makanya Musa itu dikenal hamba Allah yang paling lembut hatinya di dunia. Musa itu terkenal hamba Allah yang lembut, gak marah sama Tuhan. Kita baru satu tulah mungkin gak marah. Ini tulah berkali-kali gak marah. Cuman mungkin Musa juga bertanya kan, kenapa ini? Kenapa susah? Tuhan yang suruh, susahnya apa? Jika kita tidak tahu maksud Tuhan, maka kita akan bereaksi buruk. Betul? Jika kita tidak tahu maksud Tuhan, kita akan tidak bisa mengambil manfaat dari tiap kesulitan. Masih marah gak sama Tuhan? Masih marah gak sama Tuhan? Jangan marah ya. Karena kalau anda marah sama Tuhan, anda gak akan menang. Begitu anda marah sama Tuhan, anda akan buat keputusan-keputusan yang salah. Kemenangan itu berawal dari dua hal. Satu, anda tidak marah sama Tuhan. Dua, anda percaya bahwa Tuhan tidak marah kepada anda. Itulah dua kunci kemenangan. Jadi saya sudah membahas tadi, jangan marah sama Tuhan. Sekarang saya membahas yang kedua, jangan percaya Tuhan marah sama anda. Karena setiap anda percaya Tuhan sedang marah sama saya, anda sedang stop seluruh aliran, provision, penyediaan, blessing, favor, berhenti. Karena anda mencurigai Tuhan. Bahwa Tuhan sedang marah sama anda. Kemenangan itu justru berawal dari saat anda mengalami kasih Tuhan, bukan mengalami marah Tuhan. Saudara, Saudara lebih senang mana? Diberkati mana? Mengalami marah Tuhan apa mengalami kasih Tuhan? Siapa yang paling senang ngalami marah Tuhan? Itu orang yang hidupnya pasti sulit sekali. Anda merasa keluar rumah itu kayak, Tuhan itu bilang begini, nanti nak, kamu akan bertabrak angkot. Kita itu selalu percaya bahwa, kalau kita telat saat terdua saja, kita itu merasa petir akan menyambar pantat kita. Kita salah ngomong sedikit, kita percaya bahwa sebentar kita bisu. Kita mudah sekali percaya bahwa Tuhan itu memarahan nama kita. Dan itu membuat apa coba? Membuat kita gak bisa percaya bahwa dia baik sama kita. Dia mengasihi kita. Itu problem besar saudara, bahwa kemenangan itu mesti berasal dari begini, mengalami kasih Tuhan, bukan mengalami marah Tuhan. hati-hati loh, orang yang banyak tertuduh itu. Gak apa-apa, kalau kau punya salah, bertobat saja cepat. Tapi jangan tertuduh dong, tertuduh kok sampai tiga minggu. Semakin anda tertuduh, anda gak yakin apakah Tuhan memberkati saya. Semakin anda tertuduh, anda gak yakin apakah Tuhan menjamah saya. Orang tertuduh itu mengeringkan kerohanian. Katakan sama saya, ketertuduhan mengeringkan kerohanian. Makanya setan disebut pendakwa, mendakwa kamu terus, supaya kamu gak yakin Tuhan mencintaimu. Dan kalau kau gak yakin Tuhan mencintaimu, kau gak yakin Tuhan memberkatiimu. Apalagi di masa krisis, kok percaya Tuhan sedang marah sama saya, pantes stop semua itu aliran blessing dalam dirimu. Justru di masa krisis ini, kau harus memeditasikan, merenungkan bebetan. Tuhan baik sama kamu. Oke, saya mau kita semua lihat satu cerita. Wah, ini cerita, ini udah luar biasa. Barangkali ini mewakili semua anda yang di sini. Dua Tawarih 20 ayat 14. Kita lihat beberapa ayat, tolong dibuka. Dua Tawarih 20 mulai ayat 14, cerita yang hebat. Dimana Israel dikepung tiga bangsa sekaligus, yaitu Bani Bangsa Amon, Moab, dan orang Pegunungan Seir. Bani Amon, Bani Moab, dan orang Pegunungan Seir. Itu dikeroyok Israel sama tiga negara sekaligus, tiga gerombolan sekaligus. Dan mari kita lihat ceritanya. Tentu gentar, Israel dikeroyok tiga bangsa. Gentar tentu. Mari kita lihat cara Tuhan menyelamatkan mereka. Saudara, apakah sekarang ini bisnismu, atau keluargamu, atau keadaan hidupmu sekarang sedang seperti dikeroyok tiga bangsa besar. Kalau kau dalam keadaan kejepit, maka ini solusi yang baik siang ini kau datang di kebaktian. Karena kalau kau sedang kejepit seperti Israel, ini dia yang sedang Tuhan bikin di tengah kita. Dua Tawarih 20 ayat 14. Lalu, Yahasiel bin Sakarya bin Benaya bin Matanya, seorang lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Dan berseru, camkanlah seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan Tuhan ku Raja Yusafat. Oh nabinya ngomong nih, penting loh masa krisis itu dekat nabi gitu ya, dekat nabat Tuhan, dekat bapak rohani, mentor gitu. Perlu jangan-jangan Tuhan berfirman lewat mereka juga. Camkanlah hai seluruh Yehuda, penduduk Yerusalem, Tuhan ku Raja Yusafat, bikinlah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, karena laskar yang besar ini. Anda datang kebaktian sekarang sedang takut? Sedang terkejut? Ini untuk Anda. Karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Loh gimana sih? Kan bukan kamu yang berperang. Kok kamu turun menyerang? Inilah yang saya maksud, menyerang tapi tidak berperang. Luar biasa. Mereka akan mendaki pendakian sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka pedang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Maksudnya begini, kamu ada dalam masa krisis, tapi kamu tidak lakukan apa-apa. Karena Tuhan yang berperang. Situasinya memang perang, tapi kamu tidak bertempur. Wah luar biasa ini. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah. Seluruh lihat saja. Enak kan? Aktivitas paling gampang itu lihat. Tidak ada peperangan, cuman lihat. Enak kan? Ini kayak nonton film loh ini. Luar biasa. Lihatlah. Bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan jangan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Senang banget nih. Kalau Nabi sudah ngomong, pegang aja itu. Ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kihat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan oleh Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun tekoah. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada Nabi-Nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan. Dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Ayo, 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 perang, ayo, perang, perang, perang. Mana yang joget, mana yang joget? Depan. Ini jenderal paling lucu. Yang di depan itu pasukan komando dong. Yang depan marinir dong. Yang depan itu pasukan kopa asus dong. Ini yang depannya. Luar biasa. Mengangkat orang-orang yang menyanyikan nyanyian untuk Tuhan memuji Tuhan pakaian kudus yang semarak pada waktu itu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Luar biasa ini. Sambil berkata Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyi-nyanyian pujian lihat Worship itu hebat sekali. Dibuat Tuhanlah penghadangan. Tiga bangsa itu langsung dihadang oleh kuasa penyembahan. Ngeri. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lihat aneh nih lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sudah mereka membinasakan penduduk Seir mereka saling bunuh-membunuh. Jadi Amon dan Moab tiba-tiba menyerang Seir. Seir tewas habis mereka serang-serangan sendiri. Nah Israelnya kan nganggur dari tadi lihat. Saya diapain om? Om Aku kok gak dianggap protes Israel. Kan gak diajak perang. Nganggur semua tuh. Pijit-pijitan gitu kan. Lama perangnya tiga bangsa perang-perangan sendiri. Tiba-tiba habis semua. Mereka cuma nonton betul. Seperti yang Tuhan katakan. Nonton betul. Dibuat Tuhan penghadangan. Itu namanya confusing spirit. Roh bingung. Setan itu bisa bingung. Confused. Pujian penyembahan itu membingungkan setan. Saya pernah dengar Nabi berkotbah tahun 84. Saya dengar dia bilang penyembahan itu membingungkan musuh. Makanya umat Allah yang itu penyembahan itu selalu Tuhan lakukan penghadangan-penghadangan. Itu buat musuh confused. Karena Anda terkoneksi sama Tuhan. Musuh itu jadi buta. Anda bisa lihat titik-titik kelemahanmu. Itu luar biasa. Confused musuh itu. Dan ini terjadi. Ayat 24. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di pedang gurun. Mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai. Berantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Ya ampun. Itu Israel itu pedangnya tidak ada yang ada darahnya. Mulus semua. Sampai mereka saling cerita satu sama lain. Aku sudah ngasah tiga minggu. Tidak ada gunanya. Tau gitu gue tinggal. Ngeri. Tampaklah mereka semua telah menjadi bangkai berantaran di tanah tidak ada yang terluput. Dua lima. Lalu Yusafat dan orang-orangnya turun menjarah barang-barang mereka. Luar biasa kan? Modal kagak? Untung iya. Mereka mereka menemukan banyak ternak harta milik pakaian barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada dapat dibawa. Tiga hari lamanya menjarah barang-barang itu. Karena begitu banyaknya. Luar biasa. Tiga hari menjarah barang tok. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Disanalah mereka memuji Tuhan. Diulangi lagi tentang kuasa pujian. Itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Jadi ini nampaknya tema tema semuanya pujian. Sampai di tempat peperangan itu harus disebut lembah pujian. Jadi ini memang pengajaran tentang pujian ini. Luar biasa sekali. Nah, tapi saya tidak mau mengajar praise and worship. Saya hanya mau mengajar begini loh. Kira-kira waktu mereka memuji itu kenapa terjadi penghadangan? Kenapa kuasa Tuhan dilepaskan? Yang menarik bukan aktivitas memujinya. Yang menarik apa isi pujiannya? Mari lihat isi pujiannya. Message-nya yang penting bukan soal musiknya hebat, panggungnya keren, bukan. Apa esensi isi dari pujian penyembahan itu? Coba lihat ayat yang ke-21. Setelah yang berunding dengan rakyat yang mengatakan orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dan bagian kudus semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, baca sama-sama. Dua, tiga. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Untuk selama-lamanya? Untuk selama-lamanya? Nah, tidak dikatakan gini. Untuk selama-lamanya kasih setiaku kepada Tuhan. Bukan. Tapi kasih setia Tuhan kepada aku. Anda jangan nyanyikan Anda ke Tuhan. Yang perlu dinyanyikan Tuhan ke Anda. Kasihmu sama Tuhan tidak sekuat kasih Tuhan kepadamu. Ini yang bikin masalah. Kita selalu dalam keadaan terjepit, krisis kita bilang Tuhan perusahaan sulit keluarga sulit istri sulit semua sulit harus aku apakan aku mencintaimu aku mencintaimu lihat kita mengerahkan cinta kepada Tuhan selalu itu kita mengerahkan cinta kepada Tuhan aku kurang apa lagi aku sudah saat teduh kan kok tetap bangkret? Orang saat teduh paling dua kali kasihku besar perpuluhan aku sudah berhenti kasihku besar kepadamu kenapa tetap bangkret juga? Apakah aku benci sama orang? Enggak aku mencintai semua orang aku bayar perpuluhan saat teduh jalan aku berdoa kan lihat kita selalu nyogok Tuhan di masa sulit dengan kasih kita kepadanya kita lupa bahwa yang paling penting direnungkan itu kasihnya kepada kita karena soal kita mengasih dia itu otomatis setelah kita tahu dia mengasih kita oh my God saya ulangi kasih kita kepada dia itu otomatis mengalir setelah kita tahu dia mengasih kita saya mau nanya siapa yang sudah lahir baru udah ya puji Tuhan kira-kira ada 17 orang haleluya saya mau nanya yang punya pengalaman lahir baru pertama dulu Tuhan mengasih kamu kamu rasa apa kamu mengasih Tuhan kalau saya saya akhirnya mengasih Tuhan 37 tahun yang lalu karena Tuhan lebih dulu mengasih saya jadi waktu Tuhan jamah saya di retit anak muda seorang jagoan karate kecil nangis kasihmu besar hari itu kakak rohani saya gak usah bilang begini wing kasih Tuhan dong gak usah waktu saya ngalami kasih Tuhan saya mengasih Tuhan itu dia makanya anda gak usah pusing soal anda mengasih Tuhan rasakan saja Tuhan mengasihmu semakin besar kau rasakan kasih Tuhan semakin besar kasihmu kepada Tuhan makanya orang-orang Kristen yang coba nyogok Tuhan dengan mengasih Tuhan malah justru blunder dan jatuh ke Taurat karena yang pertama adalah menerima kasihnya baru kau bisa memberikan kasihmu siapa yang ingin menang di masa krisis pertama jangan marah sama Tuhan kedua jangan percaya Tuhan marah sama kamu oke mau tau ayatnya ayat keren buka ayat keren ini Roma 8 ayat 37 hai pemenang Roma 8 ayat 37 keren banget ini wuhu baca sama-sama kalau yang ini keras dua tiga empat aduh udah pelan gak seragam menyedihkan dua tiga menang anda menang bukan karena kamu mengasih dia dia mengasih kamu itu kunci kemenangan ini kuncinya maka setan upaya terkerasnya membuat kau percaya buat Tuhan tidak mengasihmu karena kau gak mungkin bisa menang kalau kau percaya Tuhan jengkel kepadamu hari ini kalau kau dituduh kau punya salah sama Tuhan gak apa-apa nanti cepat bereskan nama Tuhan cukup tiga menit ngomong minta maaf Tuhan akan maafkan kamu gak perlu minta maaf sama Tuhan kok tiga bulan selama tiga bulan itu setan udah buat kehancuran Jesus Christ apa rahasia seorang pemenang dia yang telah mengasih kita my goodness ini berita yang keren mungkin anda kurang percaya sedikit ada keraguan maka ragukan keraguanmu satu Yonah 4 10 ragukan keraguanmu satu Yonah 4 10 ini pun dibaca sama-sama anda mau tahu kasih itu apa saya sudah pernah sampaikan ini tapi saya ulang lagi inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasih Allah my God itu perjanjian lama perjanjian lama itu fokusnya saya ke Tuhan tetapi waktu Yesus sudah mati untuk kita fokus berubah bukan kita yang telah mengasih Allah tapi Allah yang telah mengasih kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita nah kalaupun kita ini mengasih Allah iya iya kalaupun kita mengasih Allah lihat ayat 19 kalaupun kita mengasih Allah lihat kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasih kita ini yang dinyanyikan sama Israel bahwasannya kasih setianya untuk kita selama-lamanya apa isi nyanyianmu nyanyianmu isinya cuman aku mengasih Tuhan lalu ini ini bagus Tuhan itu kurang apa sayang sama Anda Roma 8 yang 32 saya akan tolong Anda mengukur derajat cintanya Tuhan ini derajatnya ini biar kamu yakin derajat cinta Tuhan Bapak yang tidak menyayangkan Yesusnya sendiri tapi yang menyerahkan Yesus bagi kita semua bagaimana mungkin Bapak tidak mengharuniakan segala sesuatu kepada kita Yesus saja dikasih sama Anda apalagi segala sesuatu supaya istrimu kembali ke rumahmu supaya suamimu bertobat dari peselingkuhan Yesus saja putranya dikasih apalagi pemulihan hey percayalah dia sayang Anda kenapa Anda tidak mengalami terobosan karena Anda percaya dia marah sama Anda no sekarang yang kau renungkan ada dia sayang sama Anda makin kuat perenungannya makin setan dipocokkan di ruangan oh my goodness inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasih Allah tapi Allah yang telah mengasih kita siapa yang nulis itu tadi 1 Yohanes 4 yang nulis siapa ya masa suratnya 1 Yohanes yang nulis Petrus enggak yang nulis Yohanes dan siapa Yohanes Yohanes yang nulis tadi inilah kasih bahwa bukan kita yang mengasih Tuhan tapi Tuhan yang mengasih kita yang nulis Yohanes siapa Yohanes Yohanes itu murid yang paling dikasih Yesus bagaimana kita tahu Yohanes itu murid yang paling dikasih Yesus lihat tulisan Yohanes sendiri dia tulis 5 kali murid paling dikasih paling dikasih paling dikasih 5 kali Yang luar biasa, kok bukan orang lain yang ngomong Kok dirinya sendiri yang ngomong Yakin banget Wing dikasih Tuhan Kan yang ngomong wing Kurang afdol Tapi maksudnya begini loh Yohansu tau banget menikmati kasih Tuhan Sehingga dia tulis sampe lima kali Wes, dunia ngomong apa Seluruh si LCC ngomong apapun Saya tidak percaya Yang saya percaya adalah Tuhan mengasih saya Tuhan mengasih saya Tuhan mengasih saya Ditulis lima kali Luar biasa Luar biasa Begitu kasih Tuhan dirasakan Yohanes Maka lihat efeknya Waktu Yesus ada di bukit Golgotha Dia disalib Siapa yang ada di bawah salib Siapa yang di bawah salib Yohanes Sayang Sebelas murid yang lain Tidak nulis Dikasih Tuhan Tidak pada nulis soalnya Seandainya Sebelas murid lain nulis Maka yang di bawah salib Juga dua belas Saya kira Justru Yohanes itu Cintanya ditunjukkan Sampai dia sendirian pun Dia tetap menunjukkan Cintanya pada Yesus Karena dia rasa Yesus Cintai dia Wow Lain Petrus Lain Petrus itu gini Saya ke Tuhan Makanya Petrus kan bilang gini Sekalipun aku di penjara Aku tetap Pihak Tuhan Sebentar kemudian Aku tidak kenal dia Tidak lihat Tidak lihat Yang model mengerahkan kasih ke Tuhan Malah tidak awet Yang merasakan kasih Tuhan Malah awet Sampai titik terakhir Di bawah kayu salib Wuhuu Keren itu Jika kamu tepuk tangan Jangan tanggung Kok cuma tujuh orang Haleluya Anda mau tahu Modus operandi setan Menyerang kita Inilah peperangan rohani Modus operandi setan Menyerang Yesus itu Pasti menjadi Modus operandi setan Serang kita Kalau Yesus diserang Kita juga diserang Dengan cara yang sama Nah mari kita lihat Serangan setan sama Yesus Matius 3 ayat 16 Kalau Yesus diserang Dengan cara ini Maka umat Allah Akan diserang Dengan cara yang sama Jadi Anda harus mempelajari Serangan Atau modus operandinya Matius 3 ayat 16 Dan 17 Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air Pada waktu itu juga Dan langit terbuka Dan ia melihat roh Allah Seperti burung merpati Turun ke atasnya Lalu terdengarlah suara Risorga yang mengatakan Inilah Inilah anakku yang kukasihi Kepadanya lah aku berkenan Saya mau nanya Yang ngomong Yesus ke Bapak Apa Bapak ke Yesus? Yesus mengalami Kasih Bapak Oke Jadi Yesus itu menikmati Dari atas ke bawah Tidak dikatakan Begitu dia muncul dari air Terus Aku mengasihi Bapak Inilah Bapak yang kukasihi Kepadanya aku berkenan Enggak Inilah anakku yang kukasihi Kepadanya aku berkenan Tapi coba lihatlah Matius 4 ayat 3 Matius 4 ayat 3 Setan lain Setan datang Lalu datanglah si pencoba itu Dan berkata kepadanya Jika engkau anak Allah Kurang ajar kan? Kalau Bapak bilang Yesus Engkau anakku yang kukasihi Kalau setan Jika engkau anak Allah Lihat Setan selalu membangkitkan keraguan Apakah benar kau anak Allah? Jika engkau anak Allah Ya ampun Makanya kalau anda lagi berdoa Setan sering bilang gitu Potongan model kamu kok Anak Allah ya? Anak Allah gak serunya mitu ya? Selalu yang dibangkitkan Keraguan tentang posisi kita Sebagai anak yang dikasihi Engkau puas sampai disitu Ayat 6 Diulang lagi serangannya Lalu berkata kepadanya Dia dibawa ke hubungan Pak Italah Yesus mau disuruh jatuhkan dirinya Jika engkau anak Allah Jatuhkan dirimu Ke bawah Diserang dua kali Saya sudah kotbah ini Tujuh tahun lalu Bahwa yang setan serang Terhadap anak Allah Selalu ini Posisi kita Sebagai anak Yang dikasihnya Karena semakin Keputeraanmu diserang Engkau makin gak yakin Kebaikan Bapamu Saya ulangi Semakin posisi Keputeraanmu diserang Maka kau semakin gak yakin Apakah Bapam memberkatimu Posisi keputeraanmu Sebagai anak Allah Yang diserang Saya kasih bukti Matius 7 ayat 9 10 11 Ini dia Matius 7 Betul Ayat 9 Ayo sudah Lihat ke depan Di screen Matius 7 ayat 9 Adakah seorang Daripadamu Yang memberi batu Kepada anaknya Ya enggak dong Masa Anak kasih batu Nah kalau kita Anak Allah Masa Bapak Memberi kita batu Makanya makin Kita gak yakin Kita anak Allah Kita gak yakin Tuhan memberkati kita dong Karena memang Bapak itu gak pernah Beri anaknya batu Jika ia minta roti Ayat 10 Atau memberi ular Jika kita Jika ia meminta Ikan Jadi Jika kamu yang jahat Tahu Memberi pemberian yang baik Pada anak-anakmu Kamu aja yang jahat Tahu kok Berikan hal baik Sama anakmu Apalagi Bapak kasih semua Tapi supaya Kau gak percaya Setan tanya Jika kamu Anak Allah Makanya yang dia Guncang posisi Keanak Allahanmu Supaya kamu Gak bisa yakin Ayat itu Karena Bapak Memang memberi ke anak Kalau kau gak yakin Sebagai anak Kau gak yakin juga Bapak memberi ke anak Karena kau gak yakin Sebagai anak Pewahyuan Buah kita Anak Allah Yang dikasih Akan mendatangkan iman Untuk pemeliharaan Wah luar biasa sekali Peperangan rohani Yang sesungguhnya adalah Setan menyerang Keyakinan Anda Wah Allah Mengasih Anda Roma 8 Naya 37 Baca keras Sekali lagi Saya pengen ini Rema banget Karena kita ini Mau keluar Sebagai pemenang Dari krisis Ayo Lewati krisis Dengan ayat ini Dua Tiga Tapi dalam semuanya itu Kita lebih daripada Orang-orang yang menang Oleh dia Yang telah Mengasih kita Jadi Begitu mulai Sekarang Setan meragukan Posisimu Sebagai anak Allah Dan kau merasa terhukum Langsung buka Ayat terakhir ini Roma 8 Ayat 1 Ayat terakhir kita Siang ini Roma 8 Ayat 1 Baca yang keras Sama-sama saya Dua Tiga Demikianlah Kurang keras Kurang keras Dua Tiga Demikianlah Sekarang Tidak ada penghukuman Bagi mereka Yang ada Dalam krisis Yesus Jadi perasaan terhukum Yang berlama-lama Itu gak waras Karena begitu Kau merasa terhukum Kau gak merasa anak Allah Dan kalau kau gak merasa anak Allah Kau gak percaya bahwa Apakah Bapak kasih ke anak Saya yakin Saya selesai Mungkin ini khutbah paling singkat Di CLCC yang saya pernah katakan Tapi saya mau kasih tau begini Ini Pusat Rahasia Kemenangan besar Luar biasa Setan selalu buat kau Split dengan Tuhan Dengan percaya bahwa Engkau Dimarah oleh Tuhan Dengan demikian Kesimpulan saya Di khutbah saya siang ini adalah Jangan marah sama Tuhan Dan jangan percaya Tuhan marah sama Anda Terima kasih